Oke, aku ulangi sekali lagi ya, jadi kamu mempermasalahkan tiketmu karena namamu beda waktu ke Singapura dan ke Hongkong itu beda, benar nggak? Nggak, nama sama itu loh, tahun saya itu dulu di Singapura dituai, terus nama saya itu pakai nama bapak saya belakangnya, sedangkan di Hongkong itu pakai nama saya sendiri, dan semuanya datanya data saya sendiri gitu. Jadinya aku tuh takutin nanti kalau dibukinin transit Singapura, aku sudah takut di Singapura keluar aku, gimana gitu loh. Oke mbak, setiap imigrasi, mereka kalau kamu cuma transit, dengerin, kalau kamu cuma transit, itu tidak ada masalah. Satu hal, pesawat di dalam saja, kamu nggak usah ngecop imigrasi, benar tidak? Bagasi juga nggak akan pindah kemana-mana. Bagasi akan ikut langsung ke Singapura Airline yang satunya. Jadi kamu tuh langsung nggak usah lepas dari imigrasi. Begitu juga, negara-negara banyak yang transit ke Taiwan, apakah akan ketahuan kalau udah overstay di Taiwan? Ya nggak loh, di Taiwan kan cuma transit aja. Kamu kan nggak keluar. Ini beda kalau kamu mau ke Singapura liburan, ini beda. Iya, iya, iya. Kemungkinan besar kamu dideportasi. Ya. Oh iya. Jadi nggak apa-apa ya. Saya bisa bilang 100% nggak apa-apa, kecuali. Alhamdulillah. Kecuali, kamu sendiri ingin keluar dekat Singapura. Nggak, nggak. Makanya aku kan kalau mau ngomong ke majikan langsung ibaratnya ya. Jangan dibeliin tiket Singapura. Itu kan nanti takutnya majikan tanya kok, kamu nggak mau dibeliin tiket Singapura, kenapa? Kan aku nggak mau ngomong ke mereka kalau di Singapura itu datanya nggak sama-sama di sini. Nanti takutnya aku, kalau mereka mikirnya, oh ini orang kok. Kok bohong. Tanya gini dia takut ke aku, iya. Ini betul, betul, betul. Makanya aku konsultasi sama Miss Yuni. Miss Yuni aku tuh selalu dengerin Miss Yuni loh saat kerja gini. Selalu hari-hari dengerin Miss Yuni. Tapi kan mendengarin saya kok malah jadi takut? Biasanya nggak takut, malah takut. Iya. Berarti kan nggak bagus loh. Ganda-ganda-ganda yang cek nggak, bagus banget. Cuma yang dulunya aku nggak kepikiran soal data-ganda, sekarang kepikiran gitu loh. Oke, berarti kepikiranmu itu kekhawatiranmu keterlaluan. Karena nggak ada hubungan. Luang sering, Wak. Lementia. Open new one, Wak. Open new one. Oke, Miss. Sorry, Miss. Nggak apa-apa. Sorry, Miss. Nggak apa-apa, siap. Oke, gimana, Miss? Oke, intinya kalau cuma transit aja kemanapun nggak ada masalah, sayang. Termasuk ke Taiwan, ke Singapura, ke Brunei. Kan kamu nggak usah keluar dari bandara, sayang. Iya, iya. Alhamdulillah kalau gitu ya. Nanti ibaratnya itu waktu naik ke pesawat transit itu ibaratnya si cek pasporku itu nggak bakalan kelihatan. Kan nggak di cek, dok. Siapa yang ngecek paspormu? Kan cuma check-in aja. Nggak. Check-innya kan di sini. Di sana kan nggak usah. Kamu masuk pesawat itu baru dilihat lagi tiketmu. Kan kamu nggak usah keluar dari bandara. Oh, iya, iya. Eh, eh. Jok mikirnya kebanteran. Makasih, Miss Yuni. Aku itu sudah lama kepikiran terus. Eh, eh. Lega aku sekarang. Sudah lega. Makanya, lah, mikir. Jok kebanteran, ya. Iya, iya. Eh, eh. Makasih, kalau Miss Yuni. Iya, sayang. Aku mikir ini nelpon Miss Yuni nggak ya. Tapi kok kepikiran sendiri gitu sampai... Kadang makan pun rasanya kayak habar gitu loh. Saking mikirnya mungkin terlalu apa ya... Kebanteran. Terlalu banteran, enggak, enggak. Sekarang sudah nggak, kan? Enggak, enggak. Makasih, Miss Yuni. Sehatlah liat, Miss Yuni. Terima kasih, Matur Numbah Nun, geng. Iya, 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 iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kekhawatiran yang berlebihan membuat kita tidak bisa makan dan minum. Nah, itu benar. Kenapa? Karena kalau kamu terlalu khawatir, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Dan sebenarnya kekhawatiran itu yang terjadi cuma 25 persen, mbak. Yang 75 persen itu bikin resah dunia persilatan. Ini bikin resah pikiran, bikin resah keadaan, bikin resah, pokoknya bikin resah semuanya. Jadi, menurut pendapat saya, jangan terlalu khawatir tentang keadaan. Karena keadaan tidak akan bisa berubah jika kita selalu negative thinking. Tapi kepada kenyataannya, kekhawatiran itu yang terjadi cuma 25 persen. Yang 75 persen merusak pikiran. Nah, itu. Saya selalu bilang, jangan kebantaran lemikir. Jangan berpikir yang jelek. Jangan ini, jangan itu. Jangan goreng. Jangan lombok. Jangan sambel. Tapi, kalau kalian tetap memaksakan. Yaitu hak kalian. Karena dalam kehidupan ini, tidak semuanya seperti yang saya inginkan. Banyak di luar sana kejadian-kejadian. Nah, dari curhatan ini, apa sih yang bisa dipetik? Oh, kalau kamu seperti ini, maka seperti itu. Kalau seperti itu, maka seperti ini. Apakah itu 100 persen akan terjadi pada dirimu? Ya, enggak dong. Ya, enggak. Pengalaman orang beda-beda. Berawal beda-beda. Background beda-beda. Tapi, dengan melihat pengalaman orang yang jelek, ya aku berarti enggak boleh kayak gitu. Yang baik aja belum tentu, apalagi yang jelek. Jadi, saya selalu bilang, kita bercermin dari pengalaman orang lain. Kenapa sih peramal-peramal itu sangat menjarap? Karena beginilah, mbak. Saya ulangi sekali lagi. Oke. Dia tuh melihat, oh, ini orang-orang kok so gemen tuh. Akhirnya dikumpulkan orang-orang kaya itu. Oh, kayak kaya itu, garis tangannya ini. Terus, dia sudah punya satu O. Jadi, dia sudah punya dalam pikirannya. Oh, ini orang-orang ini, ini orang suge. Dikumpulkan lagi orang-orang yang tidak wujur, ngelarat. Akhirnya apa? Ditulis. Oh, ini orang-orang ini, garis ini, orang ngelarat. Nah, akhirnya dari situ, dari pengalaman banyak orang, kalau orang suge ini rungi pesek, enggak, enggak, bercanda. Ya, dikumpulkan itu. Atau, orang pejabat itu kupingnya gede-gede. Saya, maksudnya saya lagi ngobrolin diri saya sendiri, ya. Jadi, apakah pasti? Loh, ya percuma masih kupingnya gede. Tapi, lega nyambut gawe, ya ga bisa suge. Walaupun diramalkan kamu akan kaya, tapi kalau kamu tidak berkarya. Jadi, ingat, kalau kamu diramalkan kaya, tapi kamu tidak berkarya, maka kamu tidak punya apa-apa. Kamu diramalkan miskin, tapi kamu tekun, bekerja rajin. Si dadanya kamu enggak miskin-miskin amat. Itu prinsip. Jadi, ramalan itu hanya sebagai campuk saja. Maaf, suami saya libur. Jadi, ada background-nya, mengganggu. Jadi, buat teman-teman di luar sana, apakah itu salah? Tidak ada yang salah dengan pikiran Anda. Tapi, kita harus mengontrol pikiran kita. Tidak ada siapapun yang bisa mengontrol kita. Kecuali diri kita. Jadi, suamimu, anakmu, bapakmu, ibumu itu tidak bisa mengontrol kamu, Mbak. Yang bisa mengontrol kamu adalah dirimu sendiri. Kamu bisa bergerak dengan caramu sendiri. Karena satu hal, tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Ini artinya adalah, selagi kamu masih percaya, kamu mencoba. Kalau pada akhirnya gagal, sederianya saya pernah mencoba. Dan, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua mahluk hidup bagian. Sampai jumpa di video selanjutnya.